Terima kasih. 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 Worship sama dia. Sama ini. Ya. 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 Iya, hal-hal negatif. Tapi ya kalau Anda tadi bilang, kenapa mau menetralisir karena saya punya keluarga, saya punya anak dan istri yang harus dilindungi. Kalau ini teruskan, apa yang kamu lihat dari keluarganya, Rony? Pasti akan ada korban. Jangan sampai anaknya dia jadi korban. Anaknya justru ya? Karena kan anak kecil tuh frekuensinya, radiasinya masih bisa masuk semuanya. Gombang lho. Tanya dia, anak kamu sering sakit-sakitan ya? Iya, Pak. Bener? Enggak sering juga. Tapi pernah sering lebih, tendensinya, kecenderungannya lebih sering. Banyakan sakitnya sebulan dibanding sehatnya. Sebenarnya ini makhluknya enggak maksud untuk anaknya. Tapi radiasi dia nih, gelombangnya dia tuh lalu gede. Energi negatif kalau ketemu yang anak-anak kecil, Gitu anak-anak bisa ngerasain, jadi muntah, panas, enggak enak gitu. Dan kamu bilang tadi dia yang minta darah? Iya. Saya berharap bukanlah kamu yang jadi tumbal ya, darah. Sekali lagi pilihannya ada di tangan Anda, Mas Madi. Mau diteruskan atau mau berhenti? Kalau mau lepas dari makhluk-makhluk ini, apa yang harus dia lakukan, Rony? Sering-sering taburin ini deh, di daerah sekitar yang dianggap berhantu. Kunyit, ya? Iya, kasih dia. Bawa ini deh, ntar pulang. Ini bisa dibawa pulang. Tapi, semuanya bukan dari kunyit, tapi semuanya dari keimanan kamu juga sih. Iya. Itu sih, dari wajah asih, perbuatan, ya. Dari diri sendiri. Itu cuma pelengkap saja. Nika Indah, ada yang mau disampaikan? Mungkin dia lebih jauhi pikiran-pikiran negatif yang buat diri dia nggak nyaman sendiri. Kan awalnya kan mungkin gara-gara sakit hati itu ya kan, dari sakit hati, dia mempergunakan ilmunya itu buat hal yang nggak baik. Mendingan jauhin lah pikiran-pikiran negatif. Terus ada keluarga, ada orang yang menyakiti keluarga kamu. Kamu maafin aja. Semua akan ada balasannya sendiri. Termasuk apa yang dilakukan? Akan ada balasannya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Pak? Nggak ada sih. Saya ingin meluruskan lagi kalau emang Madi bener-bener mau niatnya bersih total, ya mulai dari penampilan luar dulu berarti. Karena kekuatan kamu kan juga, kamu mempercayai rambut kamu kan. Kalau kamu gondrong, kuat, powerful, dan ya itu bagian dari ritualnya dia sih. Saya juga nggak ngerti jalan pikirannya. Jadi kalau mau berubah artinya termasuk penampilannya dirubah sekali ya? Iya. Kan itu pasti udah ke dogma ya, ke segesti ya. Dari ujung rambut ke ujung raki ya. Otomatis penampilan luar dibabat dulu, terus jadi kebiasaannya diubah jadinya. Oh jadi dimanipulas dari luar. Iya. Supaya dalamnya juga jadi ikut menjadi manusia yang baru. Betul, kayak gitu sih. Secara logika. Baik. Oke, Mas Madi. Mudah-mudahan setelah dari menembus mata batin malam hari ini, Anda bisa mendapatkan kebahagiaan dan punya cara sendiri untuk melindungi anak dan istri Anda. Dan tanpa harus menggunakan hal mistis, sekali lagi pilihannya ada di tangan Mas Madi sendiri. Iya. Terima kasih sudah hadir di menembus mata batin, Anda boleh meninggalkan studio. Jangan lupa benda pusakanya, telur dibawa lagi. Iya, itu dibawa semua. Ini juga dibawa kunyitnya. Keadaan paling berbahaya dalam kehidupan adalah ketika seseorang merasa dirinya paling benar.